Jadi kalau panjang dengan kepingin dijauhkan atau tidak dimasukkan golongannya orang-orang yang zolim Berdo'alah di ayat-ayat ini Rabbi imma turiyah Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allamahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Sahabat ngajigus anas dimanapun anda berada Pada video kali ini kita lanjutkan lagi sahabat di ayat 90 sampai di ayat 104 sahabat Masih di surah Al-Mu'minun Dan pada kesempatan kali ini nanti ada pelajaran yang menarik Yaitu doa supaya kita semua tidak digolongkan termasuk golongan orang-orang yang zolim Jangan lupa sahabat di subscribe like and share Ikuti terus sampai selesai Kita awali dengan ta'awun dan basmalah A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Bel atayinahum bilh haqq wa'inna hum lakadibun Bel atayinahum bilh haqq wa'inna hum lakadibun Ma at-tahkaz Allah min waladin wa ma kan ma'ahu min ilah Ma at-tahkaz Allah min waladin wa ma kan ma'ahu min ilah Ma ma kan ma'ahu min ilah Iza lathabah kullu ilahim bima khalak Wama kan maahu min ilahim Iza lathabah kullu ilahim bima khalak Iza lathabah kullu ilahim bima khalak Wala ala ba'duhum ala ba'd Ba'd Subhanallah amma yasifun Subhanallah amma yasifun Alim al-gaybi wa shahadati fata'ala amma yushrikuun Alim al-gaybi wa shahadati fata'ala amma yushrikuun Kita geser Nah untuk di ayat berikut ini Nah berikut ini ya Berikut ini tuh berarti ayat 93 94 95 dan 96 Dan seterusnya sampai di ayat 100 ya Kalau gak salah Iya sampai ayat 100 Ini adalah doa agar kita tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang zolim Ya Pedoman dalam menghadapi lawan dan perintahnya berlindung dari godaan syaitan Nah ini adalah pelajaran yang luar biasa Jadi kalau panjang dengan Kepengen Apa Dijauhkan Atau tidak dimasukkan golongannya orang-orang yang zolim Berdoalah Di ayat-ayat ini Ini adalah doa-doa yang isinya adalah luar biasa Yaitu kita dijauhkan atau kita agar tidak dimasukkan termasuk golongannya orang-orang yang zolim Terus pedoman dalam menghadapi lawan Nah menghadapi lawan itu bagaimana? Nah itu doanya disini Ayat 93 sampai di ayat 100 Terus berlindung dari godaan syaitan Nah itu juga ada Yaitu di ayat 97 ini Ini gak kelihatan ya Kalau di apa Kalau disini Nah itu luar biasa Nanti panjang dengan kalau kepengen Apa Dijauhkan tidak dimasukkan golongannya orang-orang yang zolim Doanya ini Doanya ini ya Qul rabbi in ma turiyanni ma yu'adun Rabbi fala taj'alni fil qawmiz zolimim Nah ini artinya apa Rabbi ya Tuhanku falataj'alni Maka janganlah engkau jadikan aku Nah fil qawmiz zolimin Dalam golongannya Orang-orang yang zolim Atau dalam kaum yang zolim Jadi kalau panjang dengan kepengen Apa Dijauhkan Atau tidak termasuk golongannya orang yang zolim Nah ini doanya Ya Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun Idfah bilatihi ya ahsanu ssiyyya Nah ini Perdoman dalam menghadapi lawan Idfah Idfah itu artinya apa Apa sih Idfah itu Coba kita perhatikan Tolaklah Bilatihi ya ahsanu ssiyyya Perbuatan buruk Ya Perbuatan buruk Mereka dengan cara yang lebih baik Idfah bilatihi ya ahsanu ssiyyya Jadi Yang artinya Kalau kita artikan dengan secara terjemah itu Tolaklah perbuatan buruk mereka Dengan cara yang lebih baik Jadi menolak Tapi bukan menyakiti Tapi dengan cara yang baik Nah ini Doanya ini Kalau panjang dengan Ada problem Ada masalah Masalah yang Jangan sampai kita menyakiti Lawan kita Nah itu doanya apa Idfah bilatihi ya ahsanu ssiyyya Nahnu a'lamu bima yasifun Nahnu a'lamu bima yasifun Kami Ya Kalau artinya Terjemahannya itu Kami lebih mengetahui Apa yang mereka sifatkan Kepada Allah s.w.t Ya Artinya sifatkan itu Maksudnya kepada Allah s.w.t Kita lanjutkan berikutnya Kalau di ayat berikutnya ini Dijaga dari syaitan Biasanya kalau ada Apa teman-teman kita di rupiah Itu juga baca ini Wa qurrabbi a'udzubika minhamazatish syaitin Artinya apa sih Rabbi a'udzubika minhamazatish syaitin Ya Katakan lawan Muhammad Rabbi a'udzubika ya Tuhanku Ya aku berlindung Bika Kepada engkau ya Allah s.w.t Minhamazatish syaitin Dari apa Dari bisikan-bisikan syaitan Nah ini kalau panjang dengan Kepengen dijaga Tidak diganggu oleh syaitan Ya ini A'udzubika minhamazatish Syaitin Minta kepada Allah Wa a'udzubika Rabbi Ayyah Durun Wa a'udzubika Rabbi Ayyah Durun Artinya apa Dan aku berlindung Ya berlindung pula Kepada engkau Ya Allah Rabbi Ayyah durun Agar mereka tidak mendekati aku Agar syaitannya tidak mendekati aku Nah ini ya Luar biasa sahabat Ya doa-doa ini Hattah Hattah Iza Jaa A'ah 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 Terima kasih telah menonton Kita geser ke bawah lagi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton